assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Merdeka jumpa lagi bersama saya cekgu Ferry kali ini cekgu akan memberikan tutorial bagaimana mengubah mengkonversi angka ada Google form ke Excel dalam rangka memiksa ujian kita lebih cepat lagi di Excel sudah kita siapkan rumusnya jadi tinggal kita tinggal menyalin mengkopas saja hasil dari pada Google telefon di Excel dan langsung sesaji nilainya ya kita bisa buka Excelnya dulu ya kita bisa ambil nilai dan nama saja nilai dan nama nilai dan nama kita bisa ambil nilai yang sebelumnya ya nilai yang sebelumnya nilai yang sebelumnya di drive kita skor dan nama surah nama nama lengkap ya kita kopikan buka Excelnya diketahui bahwa ini adalah karakter dia bukan angka dia karakter ya maka yang kita ambil adalah yang 3 pertama ini 860 ini kan makanya untuk mengambilnya maka kita ambil 3 angka 3 huruf ke depan ya 3 huruf ke depan ya dan ini kita nomor nama nama siswanya nilainya berapa ya kemudian putusannya apakah kita tulis atau putri media soal kita misalnya 40 ya 40 saja 40 ya ini kita kopikan ok copy pas pasti oh siswa yang kita ini 31 yang ini ya anggap-anggap jantai di copykan saja nama nama ya di sini nam biasanya nama siswa itu tidak seragam dia kadang huruf besar kecil dia memasukkan jawabannya itu kan ini bisa kita seragamkan sama dengan upper upper ini untuk mengubah huruf ini huruf besar semua ya kita lihat kita copy ke bawah iya pasti tempel nah udah kan nilainya ini nilainya adalah dalam 800 800 80 kita maksimalkan kan adalah 100 maka 800 ini kita jadikan kangka sama dengan value 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 ha itulah value 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 kata wajah value ya tukar kurung 800 nya langsung dibagi 10 saja karena 800 jadi 80 800 kan di value nya beratus dibagi 10 nanti hasilnya 80 ini tinggal kita copy ke bawah itu dia itu dia ya biar 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 kita tengahkan saja pasti sama ada simbanya akan putusan jika 60 misalnya kkm nya jadi sama dengan if angka ini ya maka ini angka nilainya lebih besar sama dengan 60 maka dia lose cuma jika tidak immediate nah ini copy ke bawah iya sudah 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 kita kasih masalah dan setiap menter yang saya menurut ini 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 41 ini 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 yang 目 tinnabuk sesuai ya ini ujian sekolah IPA kelas 9 ini sudah kita siapkan, formannya sudah disiapkan nanti ketika ujian sekolahnya berlangsung nilai sudah, waktu sudah habis kan nilai kerja sebuah masuk ke draft kita hasil draft itu langsung kita kopaskan ke Excel ini nah misalnya sudah sudah lah, ini sudah terkumpul nilainya maka tumpul 40 siswa ini kita tinggal ini kopinya dari skor ke namanya saja sampai ke 40 siswa salin bawa hasilnya kita paskan, pasti nah sudah, keluar nilainya yang menjadi pertanyaan jika nilainya 100 nah ini seribu ya kan seribu nah coba kita ya seribu seribu ah jadi seribu ternyata nilainya adalah remedial nilainya 10 mengapa bisa terjadi gini dia sini seribu sini seratus karena kita memakai left 3 artinya 3 ke depan jadi kira depan 1 0 0 100 maka nilainya 10 remedial sedangkan seribu ini empat 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 huruf depan ke kiri empat empat karakter ke depan ke kiri jadi nah coba kita disini leftnya A5 kita kasih empat nah betul dia 100 nilainya baru dulu bagaimana bagaimana mengantisipasi dengan yang bawahnya ya kan tadi kan 3 A ini bisa kita pakai logikal if ya kita ukur saja panjangnya ya ini panjang ini ini panjang ini karakternya adalah 11 ini 10 ya panjangnya ini ya tunggu sepanjang itu kan len sama dengan len nah coba kita ukur ini 11 11 kalau yang ini 10 10 10 nah ya kan dari sini kita bisa dapatkan logikal ya kan fungsi logikal jika jika panjang karakternya 11 maka kita gunakan left yang 4 ke depan jika tidak maka kita gunakan left 3 nah ya oke jadi disini sama dengan if buka kurung nah buka if learn nah panjang buka kurung ini sama dengan 11 maka dia left ini ambil apa m 4 guru jika tidak left buka guru juga 3 enggak dengan copy kan di bawah sama apa nilainya nah nilainya ya ini 1000 ini 1000 ini 1000 11 100 ya oke ya berarti sudah siap ya lumus ini sudah siap kita lagi ini kita hapus lagi kemudian keujian masuk nilainya 40 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 mengumumkan saja Wah mungkin kita mengumumkannya pakai satu lombar saja akan 40 siswa ya 30 saja 30-30 ya hai 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 nanti pas-pasus biar dari kolomnya samakan dulu kolom wait formatnya sama kan dulu pas bisa format isinya value-nya value oke biasa saya tinggal kopas saja disini kan kita pin screen saja ini saja kita masuk pada bagian saya pilih ini saja saya biasanya pakai PowerPoint untuk umumkannya kita jadikan dia file jpg udah tinggal kita share demikianlah uraian pencurian sikan saya dari cek guru Ferry semoga dapat bermanfaat bagi rekan guru yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera untuk kita semuanya Merdeka